Hai semuanya balik lagi dengan aku Amoy di video kali ini aku mau review lip produk yang baru aja aku beli jadi seminggu yang lalu aku tuh baru buka-buka di e-commerce kan terus muncul nih lip produk ini ini dari OMG OMG kalian tau kan ini disini aku punya tiga shader barunya mereka so aku bakal cobain di video ini dan aku bakal kasih review juga ke kalian tapi sebelum lanjut aku disclaimer dulu videonya jadi sponsori dari pihak manapun ini pure aku beli sendiri dan aku akan kasih hanya sering seperti biasa reviewnya kita mulai dari kemasannya lah ya Nah ini boxnya beda banget ya sama yang dulu yang dulu tuh perpaduannya merah sama hitam nah kalau ini ini warnanya kayak warna nude terus ada ada page-nya juga ada lis merahnya ada warna kita pokoknya banyak banget dan menurutku ini lebih yang kayak netral gitu loh warna ini ya inboxnya seperti yang bisa kamu lihat di layar ya ada tulisan raba brandnya terus ada socialite edition terus disini tuh dia ngeklaimnya kalau dia tuh mengandung ekstra moist dan juga jojoba oil dan vitamin E di bagian sampingnya sini kalau kamu bisa baca dia tuh ditulis kayak tiga nude color jadi mungkin maksudnya ketiga warna ini tuh kasih sentuhan nude gitu loh terus dia tuh long lasting all day ya tadi udah moisture plus jojoba oil dan juga vitamin E aku bukain dulu uh jadi kalau untuk packagingnya dia masih sama cuman untuk di bagian tutupnya ini dia warnanya kayak warna nude gitu loh kelihatan ya di layar bawahnya ada nama shadenya video ini bakalan lebih panjang daripada video biasanya jadi aku saranin kalian bisa ambil cemilan minuman mungkin tapi ternyata kalian harus banget perhatiin di bagian tutupnya sini itu tuh kayak ada gradasi gradasi gitu loh wow kayak cakep banget sih ini lihat dari packaging seperti ini packagingnya sangat simpel nah ini ada ada shade nomor 16 kita swatches disini wuuuh kayak gini warnanya guys kelihatan nggak cakep banget sih jujur 17 kelihatan nggak gila lihat kalian semoga kelihatan ini nomor 18 wuuuh warnanya cakep banget yang nomor 18 ini ini bener-bener sentuhannya nude semua sih sesuai dengan klaim produknya yang aku bilang tadi dia itu tiga warna nude scour gitu ternyata emang warnanya lebih yang kayak nude gitu ya ini boleh bersihin nih produk yang tadi aku pakai sekarang langsung mau swatches di bibir karena aku udah gak sabar banget ini formulasi terbaru gitu loh jadi kayak gimana ya kecet nomor 16 ya warnanya kalau di swatches di kulit tangan kayak gini warnanya sekarang lanjut ke bibir wuuuh warnanya cantik banget teksturnya dia cair ya guys ini shade nomor 16 di bibir aku kayak gini looknya bisa kalian lihat Wow ini definisi warna nude yang bikin bibir bervolume kayak ngisi banget gitu ini bakalan cakep banget sih kalau kamu punya tipe-tipe bibir yang tipis terus pengen looknya lebih kelihatan bervolume seksi gitu ini cakep banget terus ya setelah aku lihat-lihat warna shade nomor 16 elegan ini sesuai dengan namanya dia emang se-elegan itu dan ini bagus banget dijadikan base ombre gitu ini aku lagi bersihin aku mau kasih lihat ke kalian jadi dia ini tipe-tipe lip cream yang masih oke banget gitu loh masih masih gampang buat dibersihin pakai selerotter karena ada beberapa lip cream yang udah aku cobain dengan tekstur yang mirip ya kayak cair-cair gitu tapi susah banget gitu loh tapi ini asetnya gampang guys yang nomor 17 aku penasaran banget ini kalau di bibir aku gimana ya karena kalau disini tuh warnanya ini warna aku banget gitu kan kita lihat hmm dia ada aromanya gitu kayak coklat tapi nggak nyengat kok oke bisa kelihatan ya dia satu layer itu warnanya tetap intense tapi untuk coveragenya menurutku dia kurang oh iya ada tips nih jadi kalau misalnya kalian lagi pakai lip produk dari OMG ini terus dirasa belum bener-bener nge-set sampai maksimal itu jangan diketup-ketupin dulu ntar dia tuh malah kayak pindah gitu loh kayak gini contohnya nih yang ada disini tuh kelihatannya ya itu kayak dia pindah gitu jadi jangan diketemuin dulu bibir atas sama yang bawah ini nomor 18 wow warnanya bener-bener definisi warna knit yang nggak bikin kusam tuh yang kayak gini yang ini warnanya cantik banget sih di bibir aku menurut kayak aku suka banget nih yang shade nomor 18 tadi aku pakai yang shadenya nomor 18 aku mau ombre pakai nomor 17 jadi tengahnya aku mau kasih yang nomor 17 kayak gini nah ini yang ada di tangan aku yang tadi aku swatch sekarang mau coba buat geser-geser gini ternyata dia masih kayak lengket-lengketnya gitu tekstur produknya sendiri aku tadi bisa rasain kalau dia itu lumayan creamy terus juga dia enak gitu pas lagi mau digilas tuh dia mau gitu ngikutin si aplikatornya ya aku hampir aja oh iya aku hampir aja kelupaan belum bahas aplikatornya masih menurutku ini masih ya sama lah ya sama yang sebelumnya untuk tingkat kelembapannya yang aku rasain ya beda sih yang ini lebih lembab cuman kalo di bibir aku nih yang sekarang itu kayak masih kurang lembab gitu loh gak tau kenapa kayak kurang kurang apa ya cocok aja di bibir aku tuh malah kayak gini jadinya tuh kayak garis-garis gitu ngerti kan cuman kalo dibandingin sama produk mereka yang lama yang sebelumnya pernah aku review yang ini lebih lembab gitu ngerti gak itu saja aku bukan pecinta lip cream yang finishnya matte karena aku lebih suka lip product itu yang finishnya velvet gitu loh jadi kalo di bibir aku yang kering tuh dia masih tetep stay gitu loh kelembapannya nah kalo ini tuh udah yang kayak ya beginilah yang seperti bisa kalian lihat gitu jadi dia tuh bukan yang bikin bibir ketarik terus terasa tebel kenceng enggak enggak kayak gitu cuman kurang melembapkan gitu kurang melembapkan saja kalau dari segi warna seperti yang bisa kalian lihat tadi warna-warna cantik-cantik semua warna nude nya tuh gak ada yang bikin kulit aku kusam kebetulan aku punya kulit yang cenderung gelap dan di aku bener-bener kayak bikin cerah gitu looknya aku suka banget kalo ditanya ini bagus atau enggak ya jawabannya menurutku ya bagus gitu cuman kan ini itu masalah apa ya kayak selera gitu loh karena seleraku enggak kesini ya kalau bisa kita lihat-lihat berdasarkan review yang udah aku jelasin dari tadi berarti ini produk tuh enggak ditargetkan buat aku gitu karena seleraku bukan yang kayak gini gitu jadi ini produknya tetep bagus apalagi dari segi warna ya dari segi warna dari tekstur simbolnya liproduk ini worth it atau enggak buat dibeli buat dicobain kalian boleh banget buat cobain ini karena harganya tuh super duper murah banget cuman Rp16.000 itu udah dibawah Rp20.000 loh ya udah seharga seharga apa ya seharga tau gimbal kali ya udah murah banget jadi kalo misalkan penasaran aduh gimana ya di bibir aku kok di bibirnya amai kok kayak kurang melembabkan di bibir aku gimana ya boleh dicoba satu shade dulu gitu kan karena murah banget cuma Rp16.000 nanti aku taruh linknya dibawah ya kalo mau dapetin harganya murah juga gitu oke ternyata di review dari aku sesuai dengan yang aku rasain mungkin kalo misal kita ada beda review atau beda pendapat ya itu normal namanya juga manusia punya selera punya pendapatnya beda-beda gitu kalian boleh loh langsung aja komen di kolom komentar apa pendapat kalian mengenai produk ini khususnya udah nyobain dan ya sekian videonya semoga menambah informasi semoga menjadi inspirasi kalo bisa kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di like terus subscribe juga share juga video ini ke sosial media yang kamu punya dan ya sampai ketemu di review produk selanjutnya bye guys thank you thank you